Hai tanjakannya tuh kayak gitu loh nambuh rakyat tak nengisor buh kayak pokoknya nengisor dan depan masih ada tanjakan lagi pak saya nggak ada duit saya kasih 10.000 Selamat pagi hari ini mau kemenjakan BNI tapi lihat nanti jadi dia enggak tahu kalau saya di belakangnya pakai gojek lagi dia akhirnya Ardian sudah datang dengan jersi gojek jadi kita jadinya ke BNI jadi mau kebangunan atau kemana jadi lewatnya jalur BNI tanjakan BNI ya kalau saya sih nonton aja nanti karena tanjakannya menurut saya itu mayan lah yang bikin dengkul terdekan ke sekelas saya jadi kami mau menikmati perjalanan pagi ini Ardian sama anda juga ngomong kalau pokoknya nanti kita nonton bareng-bareng itulah gue sebenarnya yang penting nonton oh ya kalau pagi misalnya pagi di sekitaran sini tuh ramai sepeda jadi tujuannya macam-macam ada yang kebangunan ada yang keinggungi tarapan dikukiri banyak lagi destinasi yang bisa dilewati-lewati nih hanya kalau pagi sama siang banyak banget pespada yang lewat jadi seperti ini lampu merah berhenti jadi biarkan mereka yang mau nerobos-nerobos kita tetap berhenti memasuki kawasan ini ngomong giri jadi disini biasanya bertemu banyak pespeda lagi Oh Oh kena jeglongan rutanya kita belok kanan ke arah bangunan tapi nanti belok kanan lagi di depannya ini jalurnya kalau tadi kita ambil belokan jalan besar bangunan sebenarnya sini sana sama tapi kita kita lewat BNI-nya Bukit BNI ada yang penasaran kenapa dinamakan bukit FB ini silahkan cari tahu sendiri hehehe Allah sudah beberapa sepeda lewat sini rutanya disini masih lebih sepi sebenarnya kalau kebangunan tapi ya tanda ketanjakannya lebih terasa ini jalurnya seperti ini ya gan anjanya jadi saya duluan biar santai ini kayaknya kok kurang ya bentar sudah kok sudah satu-satu jadi kita santai tugasanya nanti di atas motret hehehe tanjakan yang bertingkat depan situ nanti agak santai kok tapi terus belok kanan kalau nggak salah oh oh lagi mulai oke santai aja tanjakan kayak gini tuh kita nikmati kalau nggak kuat tuntun kalau masih kuat dinaikin dinaikin hehehe tanjakannya bertingkat loh wow tuandar udah niggal wes bawa tekan di deh darah ke foto waw ngok loh kakai wawurupi tanjakan hehehe kita lanjut ini salah jalur harusnya jalan datar lewat tanjakan gila tanjakan ya gan hehehe hehehe jadi ini saya harus menikmati tanjakan ini hehehe hehehe santai hehehe dan sepeda udah mulai agak goyang oke kita bisa lewat hehehe tapi ya sampai sini kita berhenti karena tujuan kita tuh buat santai tanjakannya tuh kayak gitu loh nah buh rakyat tak ngisor buh kaya pokoknya ngisor dan depan masih ada tanjakan lagi pak habis itu kita santai hehehe hehehe waduh disini bisa order grab bapak gojek bapak dia kan jadi owner nya gojek kita disini kan mencari foto sambil lihat pemandangan menikmati apa jenis tanjakan tanjakan sama cari oksigen ha 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 ah dan rindangku weh pemandangannya tuh itu itu harusnya ga kelihatan dia saya mau foto dulu dia istirahat sih mereka ha ha ini ketemu bapak-bapak nanti kayaknya ketemu di tulisan Banyu Sumur� patapa tadi Nggak pak semangat Pak Wah, ini lagi juga Ada juga orang-orang yang mau lari Wah, aku belok-belok Eh, aku mantar, Pak Wah, lemas, mas Wah Ini tanjakan pertama ini Di sana masih ada tanjakan lagi sebenarnya Mas, mau saking breaki, mas Kita lanjutkan perjalanan Menikung Ini setelah lagi rampung, kok Sak pengkolan Loh iya, kan Sini dilewati sak pengkolan-sak pengkolan Sendirian, Pak Banyak teman, kok Oh, yang depan tadi, tiga tadi Di belakang masih Oh, Allah Ketemu lagi sama Bapak-Bapak Oh, ya, masih Jadi kita santai Lewatinya Kalau di sini itu memang harus Bisa ngatur tempo Dini mati Kalau enggak, ya memut kita Terakhir ke sini Tahun 2016 Masih pakai sepeda ini Terus Sepeda ini Terus Sepatu ini Terus sama Fabri Jadi ini Kita sudah santai Di sini langsam Banyak Tanjakan nya sudah enggak parah Pak Jadi Mari kita santai Nah Tuh, tinggal Begini Rata Wow Ini jalannya sudah Datar Asik Mana nih Tanjakan nya Ada tanjakan sedikit Ini harus kita Kurangi lagi Eh, keliru Oke, sudah Tinggal kita nikmati lagi Tanjakan nya Ya, inilah Inilah enaknya Kalau lewat Tuh BNI Jadi Ake tanjakan nya Perpenak-penak Pasti Harusnya Sini Ini Jangan nikmati Nanti Kasantai Ini ada lagi Selamat datang Lagi Tanjakan nya Yowis Ini Tanjakan Orang Ini Satu Hati-hati Kita Santai Kita Nikmati Lagi Terus Gini Biar Santai Oke Sampai Lagi Terus Turunan Wah Enak Ebon Nah Tuh Wah Hes Enak banget Lihat Pemandangannya Bu Hadum Wah Sepi Nah Kewer Nanti Masih Pelok kanan Dikit Nanjak Lagi Baru Istirahat Terus Sarapan Tanjakan Tanjakan Hari Ini Enaknya Lewat Sini Sejuk Sejuk Banget Kiri Kanan Itu Pohon Jambu Mete Ada Tanjakan Tapi Dikit Dikit Seger Loh Itu Ada Ibu Ibu Juga Nah Itu Ibu Ibu Sedang Ngobrol Terus Ada Tulisannya Apa Itu Disana Itu Bukit Hijau Bukit Hijau BNI Jadi Ini Ini Itu Kalau Pagi Itu Enak 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 Tanjakan Ini Desa Wisata Bukit Hijau BNI Nah Ini Ini Kenapa Orang Menyebutnya Dengan Bukit BNI Sudah Tahu Tahu Ini Wih Dahlah Nih Buh Rono Nih Arti Aku Tapi Sane Itu Kayaknya Ada Tulisan Merek Lami Gede Bukit Bukit BNI Pokoknya Kalau Kalian Ke Jogja Bikin Tanjakan Yoh Bisalah Kesini Buat Opsi Kemara Mangunan Oke Kita Sante Lagi Setelah Kita Melewati Apa Tadi Ya Miti Miti Ya Sekarang Waktunya Kita Sampai Di Kayu Putih Kalau Kalau Di Sisi Kanan Ini Singkong Sisi Kiri Kayu Putih Sama Singkong Nah Itu Dan Ada Sedikit Tanjakan Serta Kabut Ini berarti Kita sudah Sampai Rukit BNI Sudah Melewati Tanjakan BNI Jadi Itu Keseruan Kalau Kalian Rindu Sama Tanjakan BNI Itu Tempatnya Terus Star Finish Disini Kita Finish Disini Terus Nanti Kita Lanjutkan Perjalanan Jadi Seperti Ini Kabutnya Mataharinya Nggak Begitu Kelihatan Oke Kita Sampai Titik Kumpulnya Sepeda Gimana Tanjakannya Enak sih Rolling Jadi Aman Tinggal Nunggu Guardian Kita Jadi Kita Sudah Sampai Tanjakan BNI Orangnya Masih Di belakang Sana Mari kita Lihat Nanti Ini Nggak Ada Yang Lebih Tinggi Lagi Jadi Ini Berarti Kita Lanjut Kemangunan Oke Jadi Ini Kalau Bangunan Ada yang Lebih Tinggi Kita Naik Oke Jadi Ini Bukit BNI Sudah Selesai Pak Ini Masih Berkabut Masih Berkabut Tidak 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 Foto Tapi Jadi Kami Sudah Sampai Bukit BNI Terus Calon Bupati Bantul Sudah Ngecek Lokasi Mana Yang Mau Dibuat Bangunan Disini Jadi Setelah Ini Ada Vlog Lagi Kita Lanjut Kesana Cari Teh Boleh Teh Tapi Tandakan Dulu Mungkin Kalau Kalian Mau Ke Bukit BNI Lokasinya Tadi Tanjakannya Seperti Itu Jadi Sudah Bisa Langira Seperti Apa Tanjakannya Pokok Yang Menuk Kui Tutup Mungga Mungga Sidi Langsa Mungga 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 Terus Banyak Orang Lari Disini Kita Tidak Jadi Kemangunan Kemalah Bisa Nanti Ke Bukit Degu Aja Kamu Kan Masih Jauh Perjanan Pulang Jadi Kita Oke Jadi Sengaja Kita Pengertian Saya Sama Si Andar Sampai Pak Murah Dian Jadi Kita Kepukit Bego Kita Lanjut Perjalanan Ini Masih Pukul Setengah Delapan Setengah Lapan Dambik Sini Jadi Kamu Pulangan Nggak Sampai Jam Delas Malah Enak Tidak Nah Makanya Kita Tahu Saya Tahu Karena Pulang Nunan Jok Terus Tau Usah Ke Mangunan Nggak Tahu Kita Lanjutkan Perjalanannya Ini Terus Luang Nutellan Tahu N exploration N� Lș Boa Si Lș N Lș Lș Terima kasih.